Bukan hilang, mobil keluarga yang tewas di Kalideres ternyata dijual. Polisi mengungkap fakta baru tentang menghilangnya mobil milik keluarga yang tewas misterius di Kalideres Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombespol Pasmaroyce menyampaikan, mobil itu telah dijual oleh sang pemilik, yakni Budianto Gunawan. Setelah proses penyelidikan, kami berhasil mendapatkan titik terang terkait kabar hilangnya kendaraan mobil brio milik korban berplat nomor B2601 BRK, kata Pasma dalam keterangan tertulisnya pada selasa 15 November 2022. Bahwa kendaraan tersebut telah dijual langsung oleh saudara Budianto Gunawan selaku pemiliknya. Ucapnya lagi, Budianto, lanjut Pasma, telah menjual mobil miliknya di salah satu pemilik showroom mobil berinisial R. Saudara Budianto Gunawan selaku pemilik menjual mobil tersebut pada tanggal 20 Januari 2022. Dengan harga Rp160 juta. Tutur Pasma. Ada pun fakta ini terungkap setelah polisi menyelidiki dugaan hilangnya mobil milik keluarga yang ditemukan tewas secara misterius itu. Menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobil tersebut sudah tak ada lagi. Pasma turut memastikan jajaran Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki penyebab pasti kematian keempat korban. Empat orang anggota keluarga itu ditemukan tewas di dalam rumahnya perumahan Citra Garden 1 Kalideres Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022 lalu. Keempat jasad itu yaitu Rudianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian istri Rudianto bernama Margareta Gunawan ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur. Di kamar yang sama juga ditemukan jasad anak dari Rudianto Margareta bernama Dian tetapi letaknya di lantai. Terakhir yakni ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan yang ditemukan dalam posisi terlentang di sofa ruang tamu. Sejauh ini polisi menduga mereka meninggal dunia dalam waktu yang berbeda-beda. Tetapi waktu tewas satu keluarga yang dikenal sangat tertutup dari lingkungan sekitar itu diperkirakan terjadi lebih dari dua pekan lalu. Tak ada tanda kekerasan pada jasad mereka. Belum pula ditemukan zat atau unsur berbahaya di organ dalam. Hal lain yang menjadi sorotan adalah tidak ditemukan sari-sari makanan di lambung keempat korban tewas tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian satu keluarga itu. Jasad keempatnya hingga kini masih diperiksa petugas laboratorium forensik di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!